Intro Polresta Pematang Siantar menggelar upacara Welcome and Farewell Parade dalam rangka menyambut Kapolrest Pematang Siantar yang baru AKBP Heribertus Opusunggu sekaligus melepas AKBP Dodi Hermawan selaku Kapolrest yang lama. Penyambutan Kapolrest Pematang Siantar yang baru langsung disambut oleh Kapolrest lama AKBP Dodi Hermawan dengan didampingi wakapolrest kompol Joni Sitompul dan ditandai dengan pengalungan bunga oleh polisi cilik. Selain itu ada pula penyambutan dengan adat pedang pora oleh para perwira Polrest Pematang Siantar. Kapolrest Pematang Siantar yang lama AKBP Dodi Hermawan dalam keterangannya kepada wartawan mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat, pemerintah kota, TNI, wartawan dan semua unsur yang selama ini membantu menciptakan suasana kota menjadi kondusif. Sementara itu Kapolrest Pematang Siantar yang baru AKBP Heribertus Opusunggu mengatakan akan tetap melanjutkan program baik Kapolrest yang lama. Selain suasana haru, ada yang unik di saat pelepasan AKBP Dodi Hermawan. AKBP Heribertus Opusunggu selaku Kapolrest baru mengantar AKBP Dodi Hermawan dengan menggunakan beca siantar hingga ke perbatasan kota Pematang Siantar. AKBP Dodi Hermawan selanjutnya akan mendapat promosi menjabat sebagai Kapolrest langkat, sedangkan AKBP Heribertus Opusunggu sebelum menjabat sebagai Kapolrest Pematang Siantar menjabat sebagai Kasukdin Regiden di Telantas, Polda, Sumatera Utara. Pak Dodi, bisa diceritakan kesannya selama menjabat jadi Kapolrest Pematang Siantar? Ya, untuk kesan, yang pertama dalam pelaksanaan tugas untuk kota Pematang Siantar aman dan kondusif, kami ucapkan juga terima kasih kepada masyarakat, pemerintah kota, pemerintah daerah, maupun rekan-rekan media, kemudian unsur-unsur lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu termasuk dalam NETNI. Terima kasih atas kerjasama dalam menciptakan situasi kota Pematang Siantar yang aman tertib, terutama dalam masa-masa kampanye sekarang ini, baik pilek maupun pilpres dan pil DPD. Sehingga kita harapkan ke depan, untuk timbang terima situasi, kami sudah menjelaskan kepada Kapolrest yang baru, Bapak Heribertus Opusunggu, untuk melanjutkan untuk pengamanan, untuk menjadi lebih baik, lebih aman, dan tenteram bagi masyarakat kota Pematang Siantar. Pak Rupa, apa yang ingin disampaikan kepada personil ataupun masyarakat Siantar? Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah dilakukan oleh AKBP Dodi, Kapolrest yang lama, yang sekarang menjabat sebagai Kapolrest Langkat, dan aprihasis tinggi dari pimpinan juga, beliau menjabat promosi Kapolrest Langkat, dan saya sebagai Kapolrest yang baru, Siantar, akan melanjutkan yang baik, dan memberikan sentuhan-sentuhan yang sekiranya diperlukan untuk lebih solid lagi, pertama bagi personil Siantar, dan juga kepada masyarakat Pematang Siantar. Jadi, polisi itu pengayom, pelindung, dan pelayan. Tadi waktu lapsat bersama Bapak Dodi, sampaikan kepada jajaran bahwa kita siap melayani masyarakat, dan siap menjadi kesetnya masyarakat. Jadi bukan dilayani, tapi kami melayani. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.